Intro Cair-cair no hoax BPNT tahap ketiga di tiga bank penyalur Update BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 Benarkah statusnya sudah SI? Yuk simak kabar THR terbaru yang berhampuran Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat-sangat mengembirakan Bagi keluarga penerima manfaat utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Cair-cair real no hoax BPNT tahap ketiga di tiga bank penyalur Update BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 Benarkah statusnya sudah SI? Yuk simak kabar THR berhamburan terbaru Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum ketiga informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, subscribe, dan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin ya robbal halamin Nah baik siapa sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi yang pertama Jadi siapa sosial dimanapun anda berada menjelang hari raya itul fitri Banyak sekali THR-THR yang diturunkan oleh pemerintah Bagi itu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Dari Kementerian Perekonomian Badan Pangan Nasional teman-teman semuanya Jadi banyak banget yang diturunkan menjelang hari raya itul fitri Termasuk yang ditunggu-tunggu adalah pencairan BPNT Alokasi bulan April Rp200.000 Yang pada hari ini sudah tersalurkan Atau tercairkan di tiga bank penyalur Nah bank apa saja yang sudah cair untuk BPNT Tahap yang ketiga teman-teman semuanya Baik tidak perlu berlama-lama Teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca Untuk yang pertama adalah di bank mandiri Yaitu di wilayah Bokor Barat Yang punya BPNT hari ini bisa dicek teman-teman semuanya Dengan nominan Rp200.000 Di tanggal 4 cairnya jam setengah 10 tadi pagi Kemudian yang kedua adalah di bank BNI Alhamdulillah di daerahku BPNT sudah cair Rp200.000 Kemudian di bank syariah Indonesia atau bank PSI wilayah Aceh Juga sudah turun untuk bantuan sosial BPNT tahap yang ketiga Dicairkan tadi malam teman-teman semuanya jam 1 dini hari Sudah masuk saldonya Rp200.000 Termasuk banyak juga yang di living by mandiri Juga banyak yang masuk pada hari ini Rp200.000 Kemudian juga ada lagi BPNT April cair Kemudian BPNT tahap ketiga masuk saldonya di beberapa daerah Di beberapa bank Masih di bank mandiri ya Bank mandiri banyak banget pada hari ini teman-teman semuanya Semoga teman-teman yang termasuk golongan BPNT murni Ataupun BPNT plus PKH Pada hari ini sudah mulai tersalurkan ya Untuk bantuan sosial BPNT Tahap yang ketiganya sebesar Rp200.000 Jadi benar sekali ya teman-teman semuanya Kemarin kita baru bahas karena sudah statusnya SI Jadi dalam waktu kurun 1 hingga 3 hari ke depan Sudah mulai tersalurkan dan Alhamdulillah pada hari ini di hari kedua Setelah kita mengupload video kemarin Bantuan sosial untuk BPNT tahap yang ketiga Tersalurkan di berbagai wilayah di Indonesia Di 3 bank penyalur Di antaranya adalah bank BNI Bank mandiri dan bank PSI Dan yang belum terpantau bank BRI Kemungkinan besar mungkin sore atau malam hari nanti Sudah mulai ada pencairan secara bertahap tentunya teman-teman Jadi bagi yang sudah menerima PKH tahap kedua Dan juga penerima BPNT Rp200.000 Selamat ya gunakan dengan baik untuk bantuan sosialnya Untuk menjelang hari Raya Idul Fitri Untuk kebutuhan hari Raya Idul Fitri tentunya Kemudian juga jangan lupa untuk sedekah Agar nanti bantuan sosial yang menerima bisa berkah ke depannya Nah kemudian kita bahas juga terkait Bantuan sosial BLT mitigasi resiko pangan Apakah benar sudah statusnya SI teman-teman Nah perlu kita ketahui bersama bahwa Bantuan sosial mitigasi resiko pangan Hingga pada pagi hari ini di tanggal 4 April 2024 Teman-teman semuanya Belum juga ada kabar teman-teman semuanya Apakah bantuan sosial tersebut benar-benar akan dicairkan Di menjelang hari Raya Idul Fitri Atau bahkan memang bantuan tersebut belum siap Untuk dicairkan di hari Raya Idul Fitri Kita juga masih memantau terus teman-teman semuanya Dan masih menunggu informasi resmi Dari Kementerian Perekonomian Terkait jadwal resminya Untuk pencairan bantuan sosial mitigasi resiko pangan Sebesar Rp600.000 Jadi bagi teman-teman yang sedang menunggu-nunggu Untuk pencairan bantuan PLT mitigasi resiko pangan Tentunya bersabar terlebih dahulu ya Kalau memang nanti dicairkan Kita akan informasikan secepatnya Apabila nanti memang tertunda Atau bagaimana juga kita akan informasi selengkapnya Karena hingga pada hari ini Untuk data dari Kementerian Sosial Yang ada perbedaan dengan Kementerian Keuangan Pun belum solusi teman-teman semuanya Jadi kemungkinan masih mengambang ya Terkait bantuan PLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 Akan jadi dicairkan Sebelum Hari Raya Tulfitri Atau bahkan ditunda Hingga setelah Hari Raya Tulfitri Teman-teman kita akan menunggu ya Kemudian bantuan sosial PLT dana desa Juga masih dicairkan teman-teman Hingga menjarang Hari Raya Tulfitri Dengan nominal langsung Rp900.000 Untuk alokasi Januari, Februari, Maret Dan juga ada yang untuk tahap kedua Sudah tercairkan untuk alokasi bulan April Yaitu sebesar Rp300.000 Jadi tergantung dari Pemerintah desa masing-masing Dalam mencarikan PLT dana desa Ada yang langsung satu bulan Ada yang dua bulan Ada yang tiga bulan Jadi berbeda-beda ya Untuk pencarian untuk PLT dana desa tersebut Dan juga bantuan sosial Untuk tahap yang keempat Alokasi bulan April Untuk beras 10 kg Juga sudah mulai terselurkan Di berbagai wilayah di Indonesia Silakan teman-teman yang sudah mendapatkan Surat undangan Ataupun mendapatkan surat undangan Yang enam barcode Silakan disimpan baik-baik Ketika nanti ada informasi terkait Penyaluran bantuan sosial beras 10 kg Teman-teman tinggal datang Ke kantor desa Kantor pos Dan lain sebagainya Untuk mengambil bantuan sosial beras 10 kg Untuk tahap yang keempat Di bulan April 2024 Sahabat sosial Nah itulah teman-teman semuanya Banyak sekali bantuan sosial yang digelontorkan Sebenarnya Di bulan Maret hingga April 2024 Di antaranya PKH tahap kedua Kemudian PPT tahap ketiga Juga sudah mulai terselurkan Nah itulah sahabat sosial Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton videonya